suka dukanya sebagai perhiasan ini mungkin ada orang yang kadang melihat sebagai pelawak ada kerja-kerjaan mereka itu mau mengundang saya sebagai ibu laru laru berukan disana ya banyak sering pakai terus riasnya juga riasnya seperti itu anaknya enggak mau ada dini bayang apa sosok ngawong bau buruknya gawinnya ngaih mereka melihat mereka melihat perhiasan terus ke sini kan di atas kanan iya keluar bawa minuman pak di minum buk lo tak ngomong ya bahan ini gua ngajel kacengin dikaman aku awalnya aku jana rias bareng ayo tuh cek rias apa katanya gini buk aku mau enak dirias mbak buruk udah dini kayang apa penggungnya gawinnya ngaih katanya buk iya naik ya Reasnya bodi bodo itu adalah lebih menyusulkan karakter ya Bri. Mungkin diseritakan itu. Maksudnya menyusulkan karakter mantan itu gimana biasa? Pemirsa makin tahu. Halo pemirsa. Ketemu lagi bersama saya. You want to be millionaire. Setiawan di Datara. Tentunya masih di acara. Guling. Gulion. Keliling. Waro-waro-waro-waro. Oke kali ini kita akan ngobrol dengan Bude Beruk. Seputar aktivitas, kegiatan dan profesi juga. Selain sebagai seniman itu ternyata juga punya apa ini terkait dengan rias-rias sanggar. Sanggar rias. Sanggar rias. Nawang sih. Ini kita biar makin tahu ya ternyata Bude ini juga sering. Bude Beruk ini juga sering rias nantin dan sebagainya. Ini mulai kapan Bude? Mulai pulang di Jogja. Mulai pulang Jogja tahun-tahun. Tahun-tahun berarti ini. Ya tahun 83. Oh 83. Oh 83. Oh 83. Jadi waktu itu kan saya pulang. Saya bisa sudah bawa. Saya bawa dari perantauan ya. Saya sudah bisa. Tapi gaya saya kan gaya Solo. Oh iya. Waktu itu saya walaupun merias. Merias itu saya sudah bisa. Tapi untuk mantepnya sebagai perias biar sama dengan yang lain itu saya masuk kursus. Oke. Biar istilah yang ada. Tatoannya ada ya gitu ya. Dan saya punya sertifikat juga. Itu setelah saya bisa. Saya kursusnya di Semarang. Setelah pulang saya mengikuti dengan teman-teman, ibu-ibu yang lain. Lagi saya harus bisa Jogja. Saya tanya dengan istrinya Mas Chris. Mas Chris tadi? Mas Mbak Tia. Saya mau tak ikut kursus sendiri. Bayarnya diberapa gitu. Budi itu kan sudah bisa. Cuman anu dan kita ketoprak tapi anunya ya? Bapak bisa layak? Bisa? Nggak, riasnya juga bisa. Tapi kan Solo. Solo. Ini yang susahnya. Ini Budi mau beli bukunya saja. Nanti dibaca 20 kali, Budi. Iya, tiap hari 21 kan yang 20 kali lagi. Terus, nanti kalau bisa, sudah bisa membaca, kita bisa memalami satu persatu, satu lembar, satu kebet, atau satu kebet, atau satu kebet, atau satu kebet. Tentang saya bisa. Dan itu saya praktikan untuk kepunakan saya yang di Abarowo. Bisa, yaudah. Terus berlanjut. Sehingga, sudah sedikit banyak dikenal. Bahwa saya bisa rias. Dan saya bersedia untuk model apa saja. Sundo, muslim, segalanya. Sundo juga? Sama saja dengan tema. Dan busananya yang lain. Letak perbedaannya di mana, Budi yang pendaya Jogja, Solo, itu di mana? Kalau Jogja, Solo itu paesnya. Paesnya dan sanggulnya pun juga beda. Kalau Solo, basan itu sanggulnya di bawah. Kalau Jogja di atas. Itu ada ciri khasnya sedikit-sendiri. Kalau sudah, ambil Salo ke Solo, cuma pakai jaman. Seri geli-geli. Kalau semacam apa, makeup atau meriah semantin itu, selama ini tempuh di Maun Budi yang paling jauh dari Jogja, Jogja, Jawa Tengah, yang paling jauh dari makeup atas. Di Banding Cari yang jauh, saya pernah di Bangka apa? Di Bangka? Di kontak ke sana? Iya. Tiga kali kalau nggak salah. Suruh nyanyi, campur seharus kalian. Makeup apa, Jogja atau apa? Jogja. Ternyata orang Monosari yang disini. Terus saya dipanggil di sana. Lima orang saya berangkat ke sana dengan asisten saya. Mereka tahu Budi ini rata-rata seorang budi ini, Budi? Seorang gedok tular, nopo pripon, nopo pripon, nopo priponnya kok? Oh, enggak. Kalau rias penyantin itu kan banyak yang datang. Oh, memang datang ya? Tamu-tamu datang. Begitu dia, Duk, 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 di sini. Masing rias, Duk, Duk. Oh, iya, iya. Dan seringkali kalau saya masih ada, apa namanya, kartu nama, itu di buku tamu tak kasih. Iya, iya, iya. Kalau rias penyantin itu kan berdebat? Misalnya, dihitungnya itu per orang atau per event gitu. Maksudnya, per orang itu keluarga atau paket. Mantan itu berapa? Pembahasan berapa? Muslin berapa itu mantan, bapak, ibu? Iya, iya. Itu sendiri. Ada pun nanti buku tamu. Itu persatu berapa? Kari berapa? Kalau buku tamunya enam, ya, Kalina. Terus amok tamu itu kan sekalian. Kalau putri, sekalian itu berapa kali, berapa. Di tempat budi itu apakah sekedar riasnya juga sampai dengan kebiotnya? Kebiotnya ada. Oh, gitu? Sampai dengan jendel. Sampai dengan mungkin hiburan camusannya juga? Iya, kalau diminta. Oh, berarti ya, itu sesuai permintaan ya, budi? Iya. Itu istilahnya kalau saya, lias pengantan, serta guyonan mataramang. Oke, oh sekali. Karena guyonan mataramang itu kan nggak harus daga, tapi memang kena. Iya. Kita ular-ular mantan, tapi kena. Yang lucu banyak, di matan itu juga banyak. Tapi nyatol. Nyatol, iya. Berarti ini, antar paket kades, ular-ular juga nggak nanti, budi? Mungkin kita ular-ular, budi, atau adatin, atau likuasiternya nanti. Oke, oke, oke. Katrinya banyak itu sakit, ya? Bisa, tapi memang hubungkan saja. Oh, bukan. Kalau saya ikut berpenggap, kurang. Apa? Kebanyakan yang menjawab. Suka dukanya sebagai pria sendiri pun budi. Kan mungkin ada orang yang kadang melihatnya, kan? Sebagai pelawak, atau mulutnya. Tinggur. Kok riasannya udah gelar? Misalnya, di sini kan, ini tuh pribun. Ada kerja-kerja sangat, teman-teman. Ternyata setelah dia tahu, kaget. Menyakitkan tapi guyok. Di jalan Gudian, jalan. Ada orang yang mau punya kerja mantu. Itu rencana mereka. Itu mau ngundang saya sebagai ibu laru-laru. Ibu buruk kan di sana, ya, banyak sering pakai. Terus, riasnya juga buk-beruk. Rencananya seperti itu. Anaknya enggak mau. Matanya enggak mau. Ma, ma, aku kekirian, buk-beruk. Ada di sini kayak apa, sosok? Ngawong buk-beruk aja, gawinnya ngaih. Mereka melihat, mereka melihat parahnya jeneng kan? Iya. Belum melihat peliasannya, gitu. Terus, ke sini kan, di atas kanan-kanan, di dalam itu kan, tak lar, terus ke pakaian malam. Keluar bawah minuman, pak, diminum. Bu, lu tak ngomong, ya, bahannya lu enggak jel. Pak cengen dikamah, buk-beruk. Awalnya, aku jeneng akal-kalau rias bareng, ayo, tuh, cek rias apa. Iya. Katanya gini, buk, aku mau enggak dirias, buk-beruk. Pak cengenya kok, ya, ngapa? Ngomongnya gawinnya ngaih. Iya. Setelah sampai desanya pada hariannya, saya keluar, mantan kan udah di Pelaminan. Wah, mantan ya, ayo, tenang. Aku kurang ke bumbu rucak. Itu namanya marah. Nah, bumbu rucak, ribon-bumbu rucak, kuning. Jangan bumbu rucak. Aku kok ya kebacut. Saya ketur, ya. Saya ketur, ya. Saya ketur, ya. Saya enggak, tapi dalam hati saya enggak ada rasa. Iya, enggak akan kebacut, pak. Iya, ya. Sepontan, enggak ada. Rucaknya, orang-orang itu aku ada, apa, seger. Nanti ini enggak seger, dalam hati. Karena orang-orang itu tetap seger, ya. Iya, enggak. Ulat itu enak banget, ya. Tapi kelapaan, insya Allah, enggak ada, kok. Karena gojek kan, orang-orang pesikap yang ditamu, masuk ke hati. Mungkin itu tertentu, saya kerasa. Terus, enggak, Pak. Sebenarnya, paling sulit itu kalau makeup itu enggak, Pak. Sudah, kadang-kadang ada orang tergantung warna kulit juga. Warna kulit itu kan, wah, ini tuh kandul banget. Atau peripun itu? Saya harus mengantisipasi dulu. Nah, ini tuh peripun. Jadi, mbak manten, biasanya pakai bedak merek atas. Oke. Itu harus ditanya dulu. Nanti ada yang ngeke katanya, saya belum pernah, ya. Baru mau di, hei, belum malu ini, kok anak anggoneku berontok, ya. Oh, iya, iya, iya. Saya belum pernah begitu, ya. Karena saya enggak ada. Sudah nanya dulu, ya. Iya, aduh. Itu ada yang seperti itu. Ya. Langgino pun, mbak. Seperti ini alergi lah, ya. Tapi ya, jangan begitu. Itu anaknya juga enggak, enggak. Ya, ada juga. Enggak, enggak, enggak sih. Tapi kayak langkanya kan, ya. Kepanimal tahu perdomannya, ya. Karena memang ada orang yang ringkih, mas. Oh, iya. Kalau enggak cocok, busa perontok juga. Iya, iya. Saya mesti tanya, biasanya pakai noco, sebelum bedak termemplek, terus foundation atau pelembaknya. Iya. Daripada kita Ciloko, kalau kita tanya, nanti beli kalau kita belum ada. Iya, malah. Jadi kita punya bedak banyak, merek apa banyak itu, karena itu. Karena anginiknya buatan cocok deh, ya. Oke. Ini buatan cocok deh. Kalau dengar-dengar kelebriannya dari, apa, riasnya bodi bodo itu adalah, kan, ya. Lebih menyusulkan karakter, ya, Bri? Iya. Mungkin diseritakan itu. Maksudnya, menyusulkan karakter manten itu gimana, biar? Iya. Orangnya itu labda rire. Oke. Itu bagaimana. Kesehariannya anak itu kan kelihatan pandep. Iya. Iya. Kita bikin caja, jangan sampai, karena itu manten. Iya, iya. Tidak meninggalkan kesan yang enggak bagus. Iya, iya. Jadi, seolah-olah, kita harus bisa mengesuaikan dan manten itu harus bisa luruk di dalam tadi manten. Hmm. Luruh itu apa, ya, anak-anak? Ya, lingkuh itu. Bapak, berbawar, berbawar, menyatuh. Tidak, tidak ketuk. Ada tuh, ya, pokoknya. Iya, 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 iya. Ajar-ajar. Ajar-ajar. Istilahnya, pokoknya, menyatuh lah, ya. Makanya, orang dulu itu banyak yang tanya. Kok, anak-anak udah di manten itu dikomposasi, tau? Nah, ini kok berbawar? Terserah saja. Oh, terserah, iya. Karena, kesehatan masing-masing itu tidak sama. Iya. Kalau poso, boleh sekali. Karena itu ada, ada, apa, tuntutan batin yang aku harus begini. Iya. Harus apek dengan tambaran kita poso. Tapi yang luruk, ya. Aku nak ngalah umat, ya. Hahaha. Aduh. Aduh. Kementerian gerocok kok. Oh, jadi nggak nganu, ya? Saklek-saklek banget itu nih, Beti. Kan itu, kan nonton istilahnya, harus dibingit dulu harus gimana ya. Padahal rumahnya jauh. Rumahnya jauh paling dingin. Apa yang dibingit? Hahaha. Betul, iya. Cantik. Gini nggak? Aurang apa? Iya, semuanya. Tapi luruk-urang itu, penting nggak penting. Iya, iya. Kalau diharuskan, pengurang itu nggak sama ya. Iya, kemampuan kan. Ada yang punya, jangan ada yang punya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Kalau sekarang, saya itu sebagai merias, tidak hanya diem. Jadi kita merias itu sampai tanya. Iya, iya. Ini ibarat kita sendiri. Jangan orang lain. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. ini beberapa hari saya lakunya cuman muslim-muslim daripada buang-buang gue simpel dan di aku Indonesia mungkin boleh tahu enggak gambaran aja rangenya antara berapa-berapa bisa kontak-kontak langsung aja kalau mau membutuhkan wiasan budi saya bisa sesuaikan dengan situasi kondisi kalau menghubungi saya saya bisa 081227 95316 kita ulangi 081227 95316 kalau alamatnya alamatnya Niki alamatnya kampungnya dukuh dukuh jalan bantil pastinya lor pasti masuk selatan langsung ke barat-barat sekitar 100-100 meter nonton sanggar rias nawangsi nawangsi itu kalau dicari di Google mungkin ketemu gitu ada ada aja sanggar rias nawangsi nawangsi artinya nama-namanya itu kan putra dari Jogotaro sebelum Jogotaro belum ada yang mungkin nikah hijab aja saksi jadi kita merias pengantin itu memang betul kami saya kita itu mencari tambahan pendapatan untuk hidup ya tapi tidak harus yang penting kita minta teman saudara itu bisa kita rukun seperti apa yang kami harapkan sehingga kita nawangsi itu ya siapa saja yang kami minta kasihnya ini karena pandemi ya Hai Anu yang dimintain mungkin ya hahaha hahaha ya 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 maturnya yang sudah sharing tentang pengalamannya seputar rias ya nanti bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak nanti bisa langsung ke apa namanya ke tempat bodi bro ya Isang tadi daerah mana tadi bodi istilahnya jalan bantur jalan-jalan bantur kalau dari arah utara Jogja speed ye kanan ya ada sanggar ini nanti malang sih itu rumah beberapa oke ye mata pun saya setiawan retara youwantubee miloner pamitkan dulu jangan lupa saksikan terus guleng kuyang keliling warrawa terimakasih sudah nonton video ini jangan lupa subscribe channel kami lainnya Blesetan TV dan setiawan Tia Datara Oficial